Debut Kevin Dix berujung musibah, sejak menit awal terus ditandai oleh Mitoma. Benturan Krasun tak terbendung. Kini, dia hanya bisa pasrah, ini katanya. Pengakuan Rizky Ridho usai tim Nas tak berkutik 4 gol tanpa balas, kami harus banyak belajar. Sementara itu, ular Romeni akhirnya disahkan akan dinaturalisasi, ini kata Ketum. Skenario tim Nas lolos keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, berikut ini ulasan selengkapnya. Indonesia digilas Jepang, Rizky Ridho akui tim Nas perlu belajar lagi. Indonesia kalah telak dari Jepang yang bermain rapi dan tenang. Back tim Nas Rizky Ridho mengakui masih banyak yang harus dibenahi. Tim Nas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Empat gol dari Jepang lahir dari gol bunuh diri Justin Hubner, lalu dari Takumi Minamino, Hidema Samorita, dan Yukinari Sugawara. Secara permainan, tim Nas memang masih kalah kelas dari Jepang yang bermain rapi, disiplin, dan sangat tenang. Sofas Core mencatat Samurai Biru punya 7 peluang on target dan sukses meminimalkan ancaman dari Indonesia. Squad Garuda masih sempat mencatatkan 3 peluang mengarah ke gawang. Kans terbaik pasukan Shin Taeyong hadir dari Pratama Arhan pada babak kedua, namun gagal dituntaskan karena sepakannya tepat ke keeper Suzuki Zion. Back tim Nas Indonesia Rizky Ridho mengakui tim Nas perlu banyak memoles diri. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga motivasi menatap laga lawan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Tentunya dengan kekalahan hari ini, kita harus belajar lagi karena banyak yang harus kita evaluasi. Yang terpenting kita tidak menyerah di sini, kata Ridho Usai Laga. Kita tetap lagi Arab Saudi dan semoga kita bisa memberikan 3 poin untuk masyarakat semua, imbu pemain persija Jakarta itu. Sementara itu, debut Kevin Dix harus berujung cedera. Dalam laga ini, Kevin Dix diturunkan sejak menit pertama. Dirinya menggunakan nomor punggung 2 dan ditempatkan di sektor back sayap kanan. Penampilan pemain yang membela tim FC Copenhagen ini langsung menyita perhatian. Pasalnya, ia tak hanya fokus menggalang pertahanan saja. Ia juga disiplin menyerang dan menusuk lewat sisi kanan. Beberapa kali Kevin Dix melepaskan umpan silang yang sangat berkelas. Sayangnya umpan tersebut tak bisa dimaksimalkan para pemain depan. Rafael Struik dan Ragnar Oratma Goen terlambat menyambut umpan tersebut. Hal yang cukup mencolok terjadi pada menit ke-29, Dix lagi-lagi mencoba maju membantu serangan timnas Indonesia. Namun saat melakukan itu, ia dihadang Kaoru Mitoma. Kevin Dix mendapatkan sikutan dari Mitoma. Pemain berusia 28 tahun tersebut langsung terkapar setelah terkena sikutan itu. Wasit pun memberikan kartu kuning kepada Mitoma akibat pelanggaran tersebut. Sayangnya, segala kontribusi Kevin Dix harus terhenti di menit ke-41. Ia memberi isyarat tak bisa melanjutkan pertandingan kepada pelatih Shin Taeyong. Tak lama, ST memasukkan Sandy Walsh untuk menggantikan Kevin Dix. Setelah berada di bench, Dix langsung mendapatkan perawatan dari tim medis. Ia mendapatkan perawatan di area lutut kirinya. Semoga Kevin Dix tak mengalami cedera serius. Berita lainnya Reaksi netizen setelah timnas Indonesia kalah telak dari Jepang Timnas Indonesia yang sedang berburu tiket ke Piala Dunia 2026, harus menerima kekalahan telak dari Jepang yang merupakan kesebelasan nomor satu Asia. Tidak ada gol balasan yang bisa dilesakan Rizky Rido dan kawan-kawan. Kekecewaan tak pelak muncul. Supporter di dunia maya menyuarakan ketidakpuasan melalui kolom komentar di akun Instagram. Imnas Indonesia Sementara itu, nonton laga timnas Indonesia versus Jepang, Ula Romeni ditemani dua calon pemain naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni tidak sendirian menonton laga timnas Indonesia versus Jepang. Ula tepatnya ditemani dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Ya, kedua pemain yang sudah bersalaman dengan ketua umum PSSI, Erik Thohir itu juga ikut menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Ula terlihat datang dengan menggunakan setelan serba hitam, kedatangan Ula Romeni tentu cukup mengejutkan. Mengingat, sang pemain memang kencang durumorkan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Sedangkan, Tim Gepens dan Dion Marks nampak datang bersamaan. Keduanya menggunakan setelan santai ke stadion. Berbeda dengan Ula, Tim dan Dion merupakan dua pemain yang sudah dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain itu sudah bersalaman dengan ketua umum PSSI, Erik Thohir sebagai tanda akan segera dinaturalisasi. Tim dan Dion diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20 di berbagai kompetisi mendatang. Terdekat, keduanya akan menjadi tambahan kekuatan bagi pasukan Indra Shafri di Piala Asia U20 2025. Berita lainnya Sekalipun kalah dari Jepang, timnas Indonesia bisa lolos keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan syarat begini. Timnas Indonesia masih mempunyai peluang lolos keputaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekalipun kalah dari Jepang. Secara realistis, timnas Indonesia ditargetkan untuk finis di empat besar agar lolos keputaran keempat. Lantas, bagaimana caranya agar skuad Garuda lolos keputaran keempat? Saat ini, timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-6 alias dasar klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Posisi skuad Garuda dilangkahi oleh Cina yang berhasil menang secara dramatis 1-0 atas Bahrain pada Kamis 14 November 2024 lalu berkat gol tunggal Zhang Yuning. Cina sama poinnya dengan Australia dan Arab Saudi. Sedangkan pemuncak klasemen grup C, Jepang yang sudah mengoleksi 10 poin, hampir pasti memastikan diri lolos keputaran final lebih awal jika mengalahkan Garuda. Pertama, timnas Indonesia harus menang atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 nanti. Setelah itu, skuad Garuda tidak masalah jika kalah dari Australia di leg kedua asalkan meraih kemenangan atas Bahrain di Laga Kandang pada Maret 2025 nanti. Kemudian, timnas Indonesia harus menahan imbang saat melawan Jepang di leg kedua dan mampu mengalahkan Cina di Laga terakhirnya tahun depan. Jika skenario itu terjadi, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 10 poin, sehingga total bisa memperoleh 13 angka di klasemen akhir. Perolehan 13 poin diprediksi bisa mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi empat besar. Menarik dinantikan.